Halo, selamat datang di channel youtube saya di syahir mawan So teman-teman, kali ini di video ini Aku akan memperkenalkan diri Buat teman-teman yang mungkin sering nonton video aku Tapi belum kenal siapa aku Makanya ini waktunya untuk aku memperkenalkan diri Supaya kalian bisa ngerasa lebih kenal sama aku Jadi nama aku di syahir mawan Umurku 34 tahun Aku asal dari Surabaya Tapi saat ini domisili di Jogja Karena aku sedang ikut suami aku yang ditugaskan disini Dan sorry banget kalau misalnya selama aku bikin video Kadang itu ada suara motor Kayak sekarang nih ada suara mobil Atau ada suara bising, ada suara anak aku Karena kebetulan tempat tinggal aku ini bener-bener di deket jalan raya Bener-bener itu tuh jalan utama banget gitu kan Jadi mobil sama motor itu pada lewat Kadang kan kita gak bisa ngontrolnya ya Terus ada suara pesawat juga Karena yang mengaku kontennya itu deket sama jendela Dan aku selalu buka jendela Biar ada cahaya masuk Dan kalau misalnya suara anak kecil ya itu Harap dipaklumin Karena itu anak-anak aku Jadi aku punya dua anak Yang satu umur hampir 3 tahun Yang satu lagi umur 1,5 tahun Dan keduanya tuh memang lagi aktif-aktifnya Jadi aku minta maaf banget Kalau misalnya kadang masih ada suara berisik gitu Soalnya kadang juga kalau saya udah di edit pun gitu kan Di edit itu bener-bener gak bisa di reduce noise itu susah banget guys Apalagi kalau suara anak aku yang lagi ketawa Atau suara anak aku yang lagi teriak-teriak gitu kan Itu susah untuk di hapus gitu Jadi aku mau cerita Sebelumnya itu aku sudah pernah membuat konten beauty di channel ini Dari tahun 2018 Tapi kemudian Di tahun 2019 itu aku menikah Dan aku hamil Nah aku vakum Gak aku terusin konten youtube-nya Jadi konten youtube-nya tuh bener-bener Gak ada konten sama sekali gitu Tapi dalam hati itu aku berniat Bahwa aku harus meneruskan konten ini Nanti setelah anak pertama lahir Ternyata waktu anak pertama lahir Aku tuh kaget sebagai seorang ibu baru gitu kan Gak bener-bener yang baru pertama kali Pegang bayi sendiri Dan aku tuh jauh dari orang tua Karena orang tua aku ada di Surabaya gitu kan Dan waktu itu lagi covid Covid tahun 2020 Itu awal-awal pandemi Gak bisa dateng untuk nengokin aku Sedangkan aku lahiran dan aku harus pegang anakku sendiri Jadi hari aku sibuk dan channel ini Gak keurus gitu Pakum deh akhirnya Nah aku nyatin lagi nanti Kalau misalnya anak aku udah mulai agak gede Dan bisa dilepas Mungkin aku akan bikin channel lagi Maksudnya bikin konten lagi gitu Waktu anak aku umur 10 bulan Ternyata aku hamil lagi Anak yang kedua Ya udah makin gak keurus lagi Karena pada saat aku hamil anak yang kedua itu Dokter kandungannya itu menyarankan aku untuk bed rest total Gak boleh turun dari tempat tidur Karena pada saat itu Air ketuban aku kurang Karena aku kecapean gitu Jadi bener-bener Aku agak takut dan stress gitu kan Jadi aku gak bisa ngurusin konten youtube lagi Dan aku juga gak bisa ngurusin anak aku Yang waktu itu masih 10-11 bulan gitu Akhirnya ada Untung waktu itu ada yang bantuin Pegangin anak aku yang pertama ketika aku harus bed rest total Tapi alhamdulillah Akhirnya aku bed rest itu cuma selama 1 bulan Dan kondisinya akhirnya membaik Air ketuban aku banyak lagi gitu kan Dan dokter agak sedikit ngelongarin aku gitu kan Untuk berkegiatan Nah pada saat aku hamil anak kedua itu Kalau gak salah aku ada video Aku buat video get ready Get ready with me juga Ada anak aku yang pertama juga Itu aku lagi hamil gede Hamil 7 bulan apa Hamil 8 bulan gitu Nah itu udah mulai Aku mau melanjutkan nih Mulai untuk sedikit-sedikit atau pelan-pelan Lanjutin konten youtube lagi Tapi terus aku sibuk lahiran Karena aku lahirannya sesar kan Anak yang pertama sesar Anak yang kedua sesar Nah jadinya udah gak keurus lagi Nah setelah anak kedua lahir Ternyata aku sibuk banget juga Ngurusin dia Karena udah double nih yang diurusin kan Harus ngurusin yang bayi Juga ngurusin kakaknya juga gitu Jadi makin gak keurusan lagi Akhirnya aku vakum Sampai anak aku Umur 6-7 bulan Anak kedua Umur 6-7 bulan Aku mulai lagi untuk ngonten Tapi aku gak ngonten youtube Aku ngontennya di platform lain Instagram, tiktok Seperti itu Terus Suami aku bilang Kenapa kamu gak terusin aja youtube-nya Kamu udah ada Udah ada base-nya gitu kan Oh iya juga ya Tapi kapan ya ini soalnya Anak-anak aku lagi gak bisa dilepas Dan pada saat itu Ternyata suami aku Dipindahin ke Jogja Jadi sibuk lah Aku pindahan Dan aku harus beradaptasi lagi Disini Dan akhirnya Setelah anak aku umur Satu tahun lebih Yang satunya juga udah mau 3 tahun Yang si kakak Dan Mereka udah mulai bisa main sendiri Gitu kan Udah bisa ditinggal Gak terlalu aku Pegang terus Gitu Ya udah Aku mulai Coba Untuk Konsisten lagi Bikin konten di channel youtube ini Jadi Kalau Biasanya Atau base-nya Dulu aku selalu Post Atau bikin konten tentang beauty Nah kali ini Aku akan Membangkan Channel youtube aku ini Mungkin aku akan membuat Konten Tentang parenting tips Jadi Apabila aku mendapatkan Ilmu Yang bermanfaat Dari expert Tentang parenting tips Akan aku bagikan Buat Para momis Teman-teman yang Momis yang punya anak Nah buat teman-teman yang mungkin Belum punya anak Atau belum menikah Ya nanti siapa tau Bermanfaat Ketika sudah punya anak Amin Aku juga Karena aku ini Suka banget Kulineran Gitu kan Aku sama suami Sama anak-anak Suka nyobain kuliner Gitu Jadi mungkin nanti Nanti akan aku bikin Sebagai konten juga Untuk menghibur Teman-teman semuanya Yang suka Kuliner juga Dan Mungkin nih Aku juga akan Bikin konten Tentang daily vlog Saat ini tuh Untuk konten daily vlog Aku tuh masih Belum siap Karena anak aku Kalo pagi tuh Memang Super riwah banget Gitu kan Aku harus Mandiin Karena memang Lagi gak ada yang Bantuin Jadinya Aku harus Ngurusin Mereka Aku sama suami Aku harus Ngurusin mereka Mas harus bikin Serapan Aku harus Mandiin mereka Jadi Masih sibuk Gitu Jadi mungkin Nanti Kalo misalnya Sudah ada yang Megangin Anak aku Anak-anak aku Aku akan Bikin daily vlog Dan semua itu Gak akan terwujud Tanpa support Dari temen-temen Semuanya Makanya aku Bener-bener Perlu support Dari temen-temen Semuanya Untuk Kasih aku Kritik Dan saran Terus Comment Share Like Dan juga Subscribe Supaya aku Lebih semangat lagi Untuk membangun Youtube channel aku ini Oke Segini dulu Video perkenalan Dari aku Semoga Kalian Semakin Kenal Sama aku Dan Semoga Video-video Yang sudah aku Buat selama ini Itu Bermanfaat Buat Kalian See you next video Thanks for watching Bye-bye Good morning Good morning Sun How are you Skies above